Kita semua mencemaskan, meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, hingga membuat kinerja sejumlah BUMN kita jauh di bawah sasaran. Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang. Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan. Akibat utang meroket, ruang fiskal sempit. Permaret 2023, utang kita mencapai lebih dari 7.800an triliun rupiah. Porsi APBN untuk membayar cecilan dan bunga semakin besar. Jika rata-rata bunga utang mencapai 400an triliun rupiah pertahunnya, maka itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022 yang lalu. Itu baru bunga, belum cicilan pokoknya. Bayangkan, bisa jadi apa bunga utang 400 triliun rupiah itu? Jika biaya kuliah mahasiswa hingga lulus tingkat sarjana, baik pendidikan dan biaya hidup per orang mencapai 200 juta rupiah, maka kita bisa menguliahkan 2 juta orang pelajar ke kampus-kampus terbaik di Indonesia. Atau jika kita berikan bantuan modal dana bergulir sebesar 50 juta rupiah untuk pengembangan 1 unit UMKM, maka akan ada 8 juta unit UMKM yang diberdayakan. Jika 1 unit UMKM menyerap 5 hingga 10 pekerja, maka tercipta 40 hingga 80 juta lapangan pekerjaan. Ilustrasi ini untuk memberikan gambaran, konsekuensi yang harus kita tanggung bersama akibat utang yang kelewat besar. Pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa dari sisi rasio utang terhadap PDB masih aman karena kurang dari 60%. Faktanya, kemampuan fiskal untuk membayar utang kita rendah dan membebani APBN kita. Untuk itu, batasi dan kontrol utang pemerintah dan BUMN. Pastikan pembangunan infrastruktur tidak mengandalkan utang. Infrastruktur memang penting, karenanya kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetapi perlu dilakukan perubahan dan perbaikan atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini. Pertama, pilih dan prioritaskan infrastruktur apa yang diperlukan dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia, baik dari APBN maupun non-APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta juga sebuah pilihan. Jika harus berutang, utang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita, jangan besar pasak daripada tiang. Saya yakin, pemerintah manapun tak ingin mewariskan utang besar kepada anak cucu kita dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Ketiga, pastikan infrastruktur... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!